Perhatikan soal berikut 30 data mempunyai rata-rata P Jika rata-rata 20% data diantaranya adalah P ditambah 0,1 Dan 40% lainnya adalah P dikurang 0,1 Serta 10% lainnya lagi adalah P dikurang 0,5 Jika rata-rata 30% data sisanya adalah P tambah Ki Maka nilai Ki adalah Bagi yang ingin mencoba soal ini silahkan di-pause dulu videonya Nanti kita samakan jawaban di akhir Baik, mari kita kerjakan bersama-sama Kita ketahui bahwa rumus rata-rata adalah jumlah data per banyaknya data Nah, untuk mencari rata-rata kita perlu menentukan jumlah data seluruhnya Jumlahkan data pertama, data kedua, sampai data yang terakhir dibagi dengan banyaknya data Dengan rumus ini bisa kita tentukan jumlah data itu sendiri Adalah hasil perkalian dari rata-rata dengan banyaknya data Nah, ini tinggal kita kalikan saja ya Berarti jumlah data adalah hasil kali rata-rata dikali dengan banyaknya data Jika rata-rata 20% data diantaranya adalah P ditambah 0,1 Nah, berarti 20% data Dari data seluruhnya disini adalah 30 Ada sebanyak 6 buah data 6 buah data itu rata-ratanya adalah P ditambah 0,1 Berarti berapa jumlah Berapa jumlah dari 6 buah data itu Ya, tinggal kita kalikan dengan rata-ratanya Berdasarkan pengertian ini Jumlah data adalah rata-rata dikali dengan banyaknya data Jadi ada sebanyak 6 buah data 6 buah data Dikali dengan rata-ratanya Jadi ditambah 0,1 Nah, ada sebanyak 6 buah data dari 30 data itu Rata-ratanya adalah P ditambah 0,1 40% lainnya adalah P dikurang 0,1 Berarti 40% dari 30 adalah 12 ya Ada sebanyak 12 data Berapa jumlah yang 12 data itu Mencari jumlahnya tinggal kita kalikan saja dengan rata-ratanya Ini rata-ratanya adalah P dikurang 0,1 P dikurang 0,1 Kemudian ada 10% data Berarti 10% dari 30 adalah 3 3 data jumlahnya Rata-ratanya itu adalah P dikurang 0,5 Maka jumlah dari 3 buah data itu adalah 3 dikali P dikurang 0,5 Yaitu banyaknya data dikali rata-rata Ditambah dengan Rata-rata 30% data sisanya itu adalah P tambah Ki Berarti 30% dari 30 adalah 9 ya 9 data itu rata-ratanya adalah P tambah Ki Maka jumlah datanya adalah 9 dikali dengan P tambah Ki Itu banyaknya data itu Banyaknya 9 dikali dengan rata-rata Dan rata-rata dari 30 data tersebut 30 data tersebut menjadi rata-rata P Ya jadi jumlah data per Banyaknya data Nah ini tinggal kita klikkan saja Berarti 6P ditambah dengan 0,6 Ditambah 12P Dikurangi dengan 1,2 Ditambah 3P Dikurang 1,5 Ditambah 9P Ditambah 9 Ki Itu ini tinggal kita klikkan saja Berarti 30P Nah yang sejenis tinggal kita jumlahkan 6P Berarti 18P 21 30 Berarti 30P Ditambah disini 0,6 Ini min 1,2 Min 2,7 Min 2,7 Ditambah dengan 0,6 Berarti tinggal kita kurangi saja Berarti 2,1 Berarti min 2,1 Nah ini tinggal sudah kita jumlahkan Ditambah dengan 9 Ki Sama dengan 30P Nah 30P sama 30P habis Tersisalah 9 Ki 9 Ki sama dengan 2,1 Artinya Ki itu sendiri Adalah 2,1 Dibagi dengan 9 Nah untuk lebih menyederhanakan Bisa kita buat Ki itu adalah 21 per 10 Dibagi dengan 9 Per 1 ya Nah sama-sama di atas ini 21 dengan 9 sama-sama di atas Bisa sama-sama kita bagi 3 Ini dibagi 3 Berarti 7 Kemudian ini dibagi 3 Tinggal lah 3 Berarti tinggal jauh kali jauh Per dekat kali dekat Artinya Ki itu sendiri adalah 7 kali 1 itu 7 Per Ini 10 dikali 3 30 Berarti nilai Ki adalah 7 Per 30 B Terima kasih telah shut si Terima kasih.